Karena kita musisi tentu saja ketika kita melihat alat musik pada abad 8 sudah seperti itu adanya di Borobudur Kami jelas ingin kemudian membuat satu rekonstruksi terhadap alat-alat musik itu Nah selama 5 tahun riset terus kemudian selain riset juga mendalami, mencari, membuat roadmap, membuat mapping, membuat mind mapping Dan akhirnya untuk alat-alat yang dawai yang sudah kami anggap tidak ada lagi kami bikin ulang, kami rekonstruksi alat-alat tersebut Tahapan-tahapan yang sangat panjang itu kemudian ditambah dengan pengumpulan alat-alat musik yang ada di seluruh Indonesia Jadi alat-alat musik yang ada di Borobudur itu kalau dibikin mapping Kita akan ketemu dengan banyak sekali alat musik yang sampai sekarang masih dimainkan di 34 provinsi Dan kalau kita buka lagi lebih lebar kita akan bertemu dengan alat-alat musik yang tersebar minimal di 40 negara Nah dari situlah terus kemudian kami mengumpulkan alat-alat musik itu Dan hari ini kami memelihara sekitar 197 alat yang semua dikumpulkan untuk membangun yang namanya Sound of Borobudur Dibantu dengan teman-teman musisi khususnya Bu Jana sebagai music director Mas Purwacaraka sebagai eksekutif producer Kami sudah membuat 12 komposisi dan sekitar 3 video klip Dan sudah menyelenggarakan 1 seminar dan 1 international conference Oke ini luar biasa banget ya Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Tisu kebatikan kekayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton! Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!